Golok Halilintar Jilid 5. Benar-benar suatu kejadian lucu mengharukan. Menyaksikan kejadian itu, semua orang terkejut, heran dan geli sedangkan dua orang bawahan Fang Kui Cheng segera menghunus golok mereka, lalu mereka melompat dan berusaha mematahkan dahan pohon dengan golok mereka, tetapi dahan pohon itu terlalu tinggi, golok mereka tak sampai. Maka dengan berjumpalitan mereka turun ke tanah, setelah menyimpan golok mereka, keduanya lalu memanjat pohon tanpa memperdulikan senyum simpul para pendeta Siaw Lim yang menyaksikan kelakuan mereka sementara itu Cai Kong Tiang Lo lalu memisiki Tio Sin Ho, bocah itu nampak memanggut, lalu ia membungkuk-memungut sebutir batu kecil. Setelah diincar baik-baik, segera jari-jarinya menyentil. Dengan suara bersuling, batu itu menyambar dahan pohon. Krak dahan itu patah dan runtuh ke tanah berikut tubuh Fang Kui Cheng yang memeluk erat-erat. Kedua pembantunya kaget. Seperti berjanji, mereka berdua melompat dengan berbareng. Tangan mereka menyambar dalam usahanya menghindarkan Fang Kui Cheng jatuh ke dalam jurang, tapi telah kalah mereka, kena daya tekan tubuh Fang Kui Cheng yang terbanting dengan tiba-tiba dari atas udara. Mereka berdua malahan kena tindih, dan dengan suara berkedubrakan, ketiga-tiganya terbanting di atas tanah saling tindih. Kejadian ini pun mengherankan semua orang yang menyaksikan. Mereka tak pernah menduga, bahwa sebutir batu kecil dapat mematahkan dahan pohon cemara yang cukup besar dengan suatu sencilan dari jauh, selagi mereka termanguh keheranan, kembali lagi Tia Kong Tiang Lo menunjukkan kepandainya. Tiba-tiba tangan Tio Sin Ho terangkat, dan suatu kesiurangin dasyat bergelungan menyendok tanah tempat Fang Kui Cheng bertiga jatuh saling tindih, tahu-tahu tubuh mereka terangkat naik ke udara dan terlempar balik. Dengan demikian, mereka bebas dari ancaman tebing jurang yang meluruk berguguran kena benturan berat badan mereka. Walaupun demikian Fang Kui Cheng bertiga tidak kurang kagetnya, tatkala tubuh mereka kena terangkat naik. Mereka bertiga mengira, bahwa Tio Sin Ho hendak menceburkannya ke dalam jurang, mengingat kedua orang tua anak itu mati kena keroyok, walaupun yang membunuh Tio Kim San tidak hanya golongan mereka sendiri, namun oleh rasa dendam anak itu bisa kalap. Di luar dugaan, mereka justru berada dalam sebaliknya, setelah dapat menancapkan kaki, ternyata mereka berada agak jauh dari tebing jurang yang sedang berguguran. Kemudian suatu hawa hangat yang nikmat luar biasa merayapi seluruh tubuh mereka, akaha, anak itu bermaksud mulia sekali, pikir mereka, mungkinkah anak itu menghendaki kepergian mereka? Tiba-tiba mereka pun teringat, bahwa para pendeta Syao Lim Sye ikut pula memikul tanggung jawab atas binasanya Tio Kim San, memperoleh pikiran demikian. Anak muda, kami benar-benar kagum, sungguh kagum kata mereka dengan membungkuk hormat. Setelah itu dengan isyarat mata, Fang Kui Cheng menghampiri kodanya dan mendahului turun gunung. Dan keempat pembantunya segera menyusul cepat-cepat, mereka belum juga menyadari, bahwa semuanya itu tadi adalah berkat ilmu sakti taikong tiang lu yang tersalur pada tubuh Tio Sin Hou, anak itu hanya merupakan sebuah boneka belaka, sebaliknya para pendeta Syao Lim Sye yang bermata lebih tajam, kagum luar biasa terhadap taikong tiang lu. Pikir mereka, pada zaman ini, orang memasuhurkan nama taikong tiang lu, sebagai seorang maha guru nomor satu tiada bandingnya. Setelah menyaksikan sekelumit kepandainya, ternyata kepandain orang tua itu melebih kabar berita orang, akaha, kalau begitu, ilmu saktinya cukup berharga untuk dipelajari. Sebenarnya pihak Cie Beng Tai Su sudah mengambil keputusan tidak sedih saling menukar ilmu sakti dengan Tio Kong Tiang Lu untuk kepentingan menolong nyawa Tio Sin Hou, akan tetapi setelah menyaksikan kepandain taikong tiang lu, mereka jadi sibuk menimbang-nimbang, pikir mereka lagi, sekalipun aku berlatih 50 tahun lagi, takkan mampu aku mencapai tingkatan kepandain setinggi dia ini suatu bukti, bahwa himpunan tenaga sakti kaum Butong Ti memiliki keistimewaannya sendiri. Karena itu, apabila aku bersedia menukar rahasia ilmu sakti Butong, rasanya tidak akan rugi, memperoleh pertimbangan demikian, Cie Beng Tai Su lantas berkata dengan suara agak sabar, apakah ilmu sakti tadi Anda peroleh dari rahasia ilmu Ki Win Chin Keng bukan, sahut taikong tiang lu. Kepandain itu si auto ciptakan sendiri, namanya tai kekun huat, namun demikian si auto akui, ilmu itu bersumber kepada rahasia titik tolak ilmu Ki Win Chin Keng. Apabila para tai su di sini bersedia menolong nyawa cucuku ini, tak berani si auto menyimpan semua kepandain yang si auto miliki semuanya akan si auto paparkan kepada para tai su yang sudi mempelajari sungguh menarik tawaran caikong tiang lu. Meskipun demikian, Cie Beng Tai Su belum berani mengambil keputusan. Sebab ia mengira, bahwa yang tertarik hanya dia seorang diri. Maka ia melemparkan pandang kepada Cie Keng Tai Su dan Cie Goan Tai Su. Setelah kedua saudara seperguruannya itu memangguk pendek, segera ia berkata, Baiklah, kami akan mengajarkan rahasia ilmu sakti yang diperlukan untuk menolong nyawa bocah itu, tetapi tiang lu harus berjanji bahwa yang berhak mempelajari seorang saja, dialah si bocah itu, selain dia, tidak kami perkenankan. Sebab ilmu ini kami relakan kepadanya, semata metu untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan begitu, dia pun tidak kami perkenankan mengajarkan kepada orang lain. Juga tidak kami perkenankan menggunakan ilmu sakti ajaran kami untuk bermusuhan dengan murid-murid Siao Lim Pei. Syarat ini berlaku di bawah sumpah nah, bagaimana bukan main girang hati taikong tiang lu. Sahutnya cepat, Samwia Tai Su, akulah yang menjadi saksinya, bahwa dia menerima dua syarat tersebut. Yang pertama tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, yang kedua tidak boleh menggunakan ilmu sakti tersebut untuk bermusuhan dengan pihak Siao Lim Pei. Nah, Sin Ho cepatlah kau bersumpah di luar dugaan, Tio Chin Ho menggelengkan kepalanya. Katanya dengan suara tegas, tidak. Tak sudi aku bersumpah, karena aku pun tak sudi mempelajari ilmu kepandayan mereka, Aikong Tiang Lu tercengang, tak segera ia memaklumi keadaan Tio Chin Ho yang terlalu sedih memikirkan kematian ayah dan ibunya, di sepanjang jalan, tidak henti-hentinya ia memberikan pengertian yang mendalam dan mencoba membimbingnya ke arah penglihatan yang lebih luas. Akan tetapi watak Tio Chin Ho terlalu keras tidak mudah ia menyerah, malahan lebih baik mati tak berkalang tanah daripada menerima belas kasih lawan. Teringat hal itu, cepat-cepat Taikong Tiang Lu keluar dari ruang pendopo, kemudian berkata dengan suara perlahan, Sin Ho, ketika aku bawa kau kemari, bukankah kau telah setuju untuk mohon belajar ilmu sakti kepada para pendeta Siao Lim Si Ye? Kenapa kau kini mengingkari kesanggupanmu sendiri? Aku harus bersumpah tidak boleh menggunakan ilmu ajaran mereka untuk bermusuhan dengan pihak mereka, jawab Tio Chin Ho dengan suara menggeletak bagaimana? Mungkin, Su Chou? Bagaimana mungkin? Bukankah mereka ikut serta membunuh ayah bunda dan sekalian saudaraku benar, sahut Taikong Tiang Lu dengan menghela nafas? Tetapi kalau kau kini menolak ajaran mereka, dalam waktu satu tahun jiwamu akan melayang. Lantas bagaimana caramu untuk membalaskan dendam orang tua dan saudaramu yang mati penasaran? Karena itu yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan jiwamu dahulu. Kemudian engkau berlatih ilmu sakti yang banyak ragamnya di dunia ini. Masakan kau tak sanggup mengalahkan musuh-musuhmu dengan ilmu sakti yang lain? Kenapa kau hanya menganggap hanya ilmu sakti Siao Lim Pei saja yang bisa mengalahkan mereka suatu cahaya berkelebat di dalam benak Tio Chin Ho? Samar-samar ia seperti mengerti apa sebab kakek gurunya bersikap mengalah dan sama sekali tak mau menyinggung kematian muridnya. Mungkin sekali, inilah perhitungannya. Yang penting, menyelamatkan jiwanya dahulu. Setelah itu perkara penuntutan dendam dapat dilaksanakan dengan perlahan-lahan sepuluh tahun lagi, rasanya belum kaset. Dan memperoleh pengertian demikian, lantas saja ia menjawab, Baiklah, Sucong, cucu muridmu ini patuh kepada kebijaksanaanmu. Bagus kata Taikong Tiang Lo setengah berseru. Kau mengerti maksud kakekmu ini, bukan sekarang cepat-cepatlah kau berlutut di hadapan mereka, sebelum mereka berubah pendirian. Kau bersumpahlah akan menepapi janji, Aikong Tiang Lo kemudian membawa Tio Chin Ho memasuki ruang pendopo kembali. Waktu itu Chiai Beng Tai Su dan yang lainnya sudah berdiri tegak menunggu keputusannya, Dengan pandang berkilat-kilat mereka menatap wajah Tio Chin Ho yang pucat dan perawakannya yang kurus kering. Bagaimana tanya Chiai Beng Tai Su dengan suara tak sabar. Tio Chin Ho kemudian membungkuk hormat. Dengan berdiri berjajar, Chiai Beng Tai Su dan rekan-rekan seperguruannya menatap Tio Chin Ho seakan-akan dewa sakti tulung dari langit hendak menebarkan maut. Kemudian berkata memutuskan, kalau begitu, mari kita masuk. Setelah berkata demikian, ia mendahului berjalan memasuki ruang kuil Xiao Lim Si Ye, tanpa memperdulikan tetamunya. Dan Tai Kong Tiang Lo yang sudah bebas dari semua bentuk ikatan tata tertib ke dunia wian dengan tak merasa tersinggung membimbing tangan Tio Chin Ho mengikuti mereka. Sebaliknya hati Tio Chin Ho semakin menjadi mendongkol, namun melihat kakek gurunya bersikap sabar dan tenang, lambat laun ia menjadi tenang pula. Diseram di depan Tio Chin Ho diharuskan bersumpah ia berlutut di hadapan Chiai Beng Tai Su, kemudian bersumpah, Aku, Tio Chin Ho, berkat kemurahan dan keluaran budi para pendeta kuil Xiao Lim Si Ye menerima petunjuk-petunjuk ilmu sakti pada hari ini. Ilmu sakti ini bertujuan untuk menyembuhkan tubuhku yang menderita sakit. Karena itu, aku tidak akan mengajarkan ilmu sakti ini kepada siapapun juga, dan tidak akan menggunakan untuk memusuhi murid-murid pihak Xiao Lim Pei. Jika sampai aku melanggar sumpah ini, biarlah aku terajang seperti ayah ibuku, tatkalah mengucapkan perkataan ayah dan ibunya, hatinya tergetar. Hampir saja ia mengucurkan air mata. Dengan sekuat tenaga ia menahan perasaannya yang bergolak itu, akan tetapi mendadak ia jadi sakit hati. Dan tercetuslah sumpahnya di dalam hatinya, ayah dan ibu mati kena keroyok mereka, di kemudian hari masakan aku takkan mampu membalas dengan menggunakan ilmu sakti lainnya, Hektometer, mudah-mudahan kalian masih hidup, agar kelak dapat merasakan betapa besar rasa dendamku ini. Sudah tentu pihak Chie Beng Tai Su dan kawan-kawannya tidak mendengar gelora hati Tio Sin Ho, setelah dapat menerima bunyi sumpah Tio Sin Ho, Ia berpaling kepada Taikong Tiang Lo, berkata Chie Beng Tai Su dengan suara merasa menang, Baiklah, sekarang juga kami akan membawa anak ini masuk ke dalam pertapaan, dia akan memperoleh petunjuk-petunjuk rahasia ilmu sakti kita dari seorang yang kami wajibkan menurunkan ilmu warisan kami. Tetapi ilmu sakti yang Anda janjikan tadi, pinjamkan si Yaukto alat tulis, potong Taikong Tiang Lo. Sekarang juga si Yaukto pun hendak menulis seluruh rahasia ilmu sakti yang dimaksud. Nah, biarlah aku menulis di dalam gardu penjagaan saja, baiklah, sahut Chie Beng Tai Su. Kalau begitu, silahkan Tiang Lo menunggu di gardu penjagaan, sementara kami menyediakan alat tulis dan beberapa hidangan sederhana, Tio Sin Ho waktu itu sudah berdiri. Mendengar maksud kakek gurunya hendak menulis pula ilmu sakti ciptaannya, menjadi penasaran sekali. Akan tetapi pada waktu itu ia tidak berdaya menentang, maka ia hanya patuh saja ketika diperintahkan mengikuti seorang pendekta memasuki ruang pertapaan. Kulisyao Lim Siai bersandar pada sebuah pinggang bukit yang mempunyai penglihatan sangat luas, tempatnya tenang dan berhawa bersih. Dibandingkan dengan tempat bersemayam Taikong Tiang Lo di atas gunung Butong San, keindahannya menang beberapa kali lipat. Halamannya luas dan ditanami dengan berbagai macam pohon bunga. Maka sambil berjalan, hidung Tio Sin Ho menghirup udara semerbak wangi. Sesungguhnya hal itu dapat menyegarkan perasaan, akan tetapi Tio Sin Ho dalam keadaan murung ia mengikuti Chie Goan Tai Su, pendeta yang mengantarnya dengan kepala kosong. Setelah berjalan serintasan mulailah dia dibawa menyeberangi lapangan rumput. Kemudian memasuki petak hutan yang tampaknya sengaja ditanam, apabila semak belukar yang berada di depannya tersibakan, maka tampaklah batu yang berbentuk panjang. Bangunan itu mempunyai beberapa jalan batu yang bersih, sementara di sebelah kiri dan kanannya sunyi lenggang. Tiada sebatang hidung pun yang nampak, akan tetapi Tio Sin Ho sudah terbiasa dibawa serta orang tuanya menyingkiri puluhan bentuk bahaya, ia memiliki panca indera yang tajam. Ia merasa dirinya selalu diikuti suatu pandang matu yang bersembunyi entah di mana, sehingga bulu kuduknya meremang. Ketika telah berada di dalam kuil, Ciego Antaisu mengantarkan Sin Ho ke sebuah kamar kecil. Siaw Siacu, kau beristirahatlah di sini, katanya, aku akan segera mengirim orang untuk mengajarkan ilmu kepadamu. Setelah berkata begitu, ia mengebas dengan lengan jubahnya dan jalan darah sui e hiat, jalan darah yang jika tertotok menyebabkan orang tertidur pulas, Sin Ho, sehingga Sin Ho segera tertotok. Ciego Antaisu adalah termasuk salah seorang pendeta pimpinan Siaw Lim Sia. Tak usah dikatakan lagi, ia memiliki kesaktian yang sangat tinggi sehingga setelah tertotok jalan darahnya, Sin Ho segera pulas tertidur dan menurut perhitungannya baru akan tersadar 4 jam kemudian. Tetapi Ciego Antaisu tidak mengetahui bahwa anak itu memiliki luakang atau tenaga sakti luar biasa, dan karena adanya tenaga sakti itu maka kedudukan jalan darahnya bisa berpindah-pindah. Oleh karena itu, baru pulas beberapa saat ia sudah tersadar kembali setelah ingatannya pulih, Tio Sin Ho mendengar suara Ciego Antaisu yang berkata, Aikong Tiang Lo adalah seorang guru besar dari sebuah partai, sehingga kalau dia telah menyanggupi, ilmu yang ditulisnya pasti tidak palsu. Andai kata ia sengaja tidak menulis terang, sesudah mempelajarinya aku merasa pasti kita akan mengerti. Segera Sin Ho menjadi curiga, ia khawatir kalau-kalau pendepak itu akan berlaku curang. Oleh karenanya sengaja ia meramkan sepasang matanya berpura-pura berada dalam pengaruh totokan Ciego Antaisu. Tai Kekun Hoat yang ditulis oleh Tai Kong Tiang Lo dapat dipastikan tidak palsu, tetapi kita sendiri belum pernah mempelajari Xiao Lin Kiu Yang Kang, apakah untuk kepentingan orang luar, kita harus memohon-mohon dihadapan Cie Kong Taisu terdengar suara seseorang memberikan jawaban, seseorang yang entah siapa gerangan, karena baru sekali itu Sin Ho mendengar suaranya. Sementara itu Ciego Antaisu sudah berkata pula, karena perintah datangnya dari Chiang Bun Hang Tio, pemimpin partai dan pemimpin kuil, maka aku yakin Cie Kong Taisu tidak akan membantah. Seseorang itu terdengar menghela nafas, tetapi kemudian berkata, Sam Sute, pergilah kau membawa siatungku, tongkat timah, dan memberi perintah kepada Cie Kong Taisu, supaya ia menurunkan ilmu Kiu Yang Kang kepada anak si Tio itu, baiklah, jawab Cie Go Antaisu. Terdengar suara langkah kaki Cie Go Antaisu yang meninggalkan ruangan itu, tetapi tidak melewati tempat Sin Ho mebah pura-pura pulas teridur. Cukup lama, kemudian, terdengar Cie Go Antaisu kembali dan berkata, Cie Kong sungguh aneh, dia mengatakan bahwa setelah mengabdi kepada Seng Buddha, ia tidak mau bertemu dengan orang luar. Tetapi karena Hong Tio telah memerintahkan, maka dia bersedia untuk mengajarkan ilmu itu dengan Kier Kier Yang Co Antaisu, mengajar ilmu dengan Traling Tirai. Ikutilah kehendaknya, sahut seseorang yang tadi, sebaiknya Sute bawa anak itu kepada Cie Kong, setelah itu perintahkan pengurus dapur mengantarkan hidangan ke ruang Lipsu A Taisu. Biar bagaimanapun, Aikong Tiang Lo adalah seorang pemimpin dari sebuah partai besar, dan kita tidak boleh tidak berlaku hormat. Sementara itu Tio Sin Ho terus berlagak pulas setelah lewat sekian lama barulah datang seorang pendeta kecil yang membawakan makanan dan setelah selesai bersantap, pendeta kecil itu lalu berkata, Sio Si Chu, ikutlah aku, kemana tanya Sin Ho? Hong Tio memerintahkan aku membawamu kepada seseorang, jawabnya. Kepada siapa tanya lagi Sin Ho? Hong Tio memesan supaya aku jangan banyak bicara, Tio Sin Ho mengeluarkan suara di hidung, diam-diam-diam mencertawa Cie Go Antaisu, karena di luar tahu pendeta itu ia telah mengetahui bakal dibawa kepada Cie Kong. Tanpa mengajukan pertanyaan lain Sin Ho lalu mengikuti pendeta kecil itu. Sesudah melewati belasan bangunan dan pekarangan, akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan kecil yang dikurung dengan pohon-pohon song dan pek. Sambil berdiri di depan tirai pintu, pendeta kecil itu berseru, Sio Si Chu telah tiba. Masuk terdengar suara seseorang memberikan jawaban. Tio Sin Ho lalu mendorong daun pintu dan bertindak masuk, sedang si pendeta kecil mengunci pintu itu. Tio Sin Ho mengawasi kesekitarnya, kamar itu ternyata sebuah kamar kosong, kecuali terdapat sehelai tikar di tengah-tengah, tidak terdapat apapun juga. Sesudah mendengar bahwa Cie Kong Taisu akan memberikan pelajaran secara ker yang coanteng, ia menduga bahwa di dalam kamar itu dipasang semacam tirai. Di luar dugaan, kamar itu bukan hanya kosong tiada isi, tetapi juga tidak mempunyai lain pintu. Sehingga tak dapat diduga entah dari mana datangnya suara manusia yang tadi mengundang masuk. Tetapi selagi ia sedang merasa heran, tiba-tiba terdengar lagi suara itu, duduk. Dengarkan aku menghafal Xiao Lin Kiu Yang Kang, aku hanya menghafal satu kali, terserah kepadamu, berapa banyak yang dapat diingat olehmu. Hang Tio telah memerintahkan aku memberi pelajaran itu kepadamu dan aku menurut perintahnya, tetapi apakah kau mengerti atau tidak adalah urusanmu sendiri? Tio Sin Hou memasang telinga, kini barulah ia mengetahui, bahwa suara itu datang dari tembok sebelah dan Cie Kong Taisu berdiam di kamar sebelah. Pada hakikatnya, mengirim suara dari alingan tembok bukan kepandayan luar biasa, siapapun juga dapat melakukannya, apa yang luar biasa adalah suara Cie Kong Taisu terdengar tegas sekali, seperti juga ia bicara saling berhadapan. Penaga dalam pendeta itu sungguh dasyat, kata Sin Hou di dalam hati. Sesaat kemudian, orang itu berkata dengan suara perlahan, tubuh berdiri tegak, kedua tangan dirangkapkan dan ditempatkan di dada, hawa tenang, semangat dipusatkan. Hati tenteram, paras muka mengunjuk sikap menghormat inilah. Jurus pertama yang dinamakan Weeho Kien Cong, ingatlah baik-baik, Weeho Kien Cong sama dengan Weeho mempersembahkan gada. Orang itu berdiam sejenak, kemudian berkata pula, kedua tumit kaki ditancapkan di atas bumi, kedua tangan direntangkan keluar dengan rata, hati tenang, hawa tenteram, mece membelalak mengawasi ke depan, mulut terbuka. Ini jurus kedua, Hun Tan Heng Mocong, kau ingatlah baik-baik, Hun Tan Heng Mocong memikul danda untuk menaluki seluman. Seterusnya ia menghafal jurus ketiga, keempat, kelima, sampai pada jurus kedua belas. Mengenai jurus kedua belas itu ia berkata, jurus ini dinamakan Tia Wie Yau Tau, mengibas ekor, menggoyang kepala, dengan kau keat seperti berikut, Iutut lurus, lengan dilonjurkan, mendorong dengan tangan sehingga menjadi kena bumi, meta membelalak, menggoyangkan kepala, semangat perlu dipusatkan sehingga menjadi satu. Sesudah itu, luruskan tubuh dan menjejak tanah dengan kaki, mengendurkan bahu, memanjangkan lengan, menyabat tujuh kali ke kiri kanan dan selesai ilmu kiu yang lekin. Di kolong langit tiada tandingannya, hampir berbareng dengan perkataan di kolong langit tiada tandingannya, ia membentak, siapa mencuri mendengar di luar. Masuk berak pintu terpental dan sesosok tubuh terlempar jatuh masuk. Orang itu ternyata adalah si pendeta kecil yang tadi mengantar Sin Heng ke kamar itu. Dia terjatuh meringkuk, kedua matanya meram dan pada mukanya terlihat rasa sakit yang hebat. Sin Heng terkejut, cepat-cepat ia mendekati untuk membangunkannya. Kau urus saja dirimu sendiri, kata orang di kamar sebelah. Sekarang kau memerlukan semua kemampuan otakmu untuk menghafal kau keat yang baru saja ku beritahukan tadi, tidak dapat kau memecah perhatianmu, kedua belas jurus itu sudah diingat oleh ku seluruhnya, sahut Sin Heng. Benarkah begitu? Coba kau sebutkan, kata Chie Kong Taisu di sebelah sana, didengar dari nada suaranya, ia merasa heran sekali. Tio Sin Heng lantas menghafal kau keat yang dimaksud, dari jurus pertama sampai pada jurus yang kedua belas, tak satu pun yang salah. Untuk sesaat Chie Kong Taisu di tembok sebelah tak dapat mengeluarkan suara apa-apa, ketika menerima perintah dari Chie Goan Taisu untuk mengajarkan Kiu Yang Keng kepada orang luar, ia mendongkol dan kalau boleh ia tentu sudah menolak. Akan tetapi peraturan di dalam kuil Siau Lim Sie selalu dipegang teguh dan perintah seorang Hang Tio merangkap Chi Yang Bun Jin tak boleh dilanggar, di samping itu, perintah Chie Goan Taisu hanya mengatakan mengajar anak itu dan bukan mengajar anak itu sampai paham. Oleh karena itu, menurut anggapannya apabila ia menghafal kau wiko cepat-cepat, paling banyak si bocah akan ingat satu-dua perkataan. Tetapi di luar perhitungannya, ternyata Tio Sinhou berhasil memasukkan kau wikoat selengkapnya ke dalam otaknya, ia merasa kagum bukan main, karena kecerdasan dan bakat yang begitu luar biasa sungguh jarang terdapat dalam dunia ini. Sementara itu, melihat si pendekta kecil terus meringkuk di lantai, Sinhou merasa tidak tega dan lalu bertanya, Sinhou, dosa apakah yang telah dilakukan oleh Siaw Su Hu ini dia mencuri dengar pelajaran tadi dari luar pintu? Jawabnya dengan suara tawar. Aku telah menggunakan Kim Kong Sian Chi Yang untuk menghajar adat kepadanya, jangan khawatir, dalam beberapa saat ia akan sembuh kembali, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi, Aku tak tahu, mengapa Hang Tio memerintahkan aku memberikan pelajaran Kiu Yang Sinheng kepadamu. Aku tidak tahu siapa namamu dan kau pun tak usah menanyakan namaku, aku tidak tahu ilmu apa yang telah atau pernah dipelajari olehmu, akan tetapi aku merasa kagum akan kecerdasanmu. Di kemudian hari, kau mempunyai harapan yang tidak terbatas. Maka itu, aku bermaksud membantu kau untuk membuka Kie Keng Padmeh, pembuluh darah, di seluruh tubuhmu, supaya kalau nanti kau berlatih dengan Kiu Yang Sinheng kau tidak perlu mengalami banyak kesukaran, sebelum Tio Sinhou memberikan jawaban, mendadak tembok berlubang dan dua lengan muncul dari lubang itu. Sinhou kaget bukan kepalang, ia mencelat dari tempat duduknya dan berseru dengan suara tertahan, kau, kau tanda seru itulah kenyataan yang terlalu mustahil. Tetapi dengan matanya sendiri ia menyaksikan bahwa tembok yang tebal itu sudah berlubang karena sodokan tangan Chie Kong Taisu, seakan-akan tembok itu tidak lebih daripada Tau Yang Lunak. Sementara itu Chie Kong Taisu telah berkata kepada Sinhou, tempelkan kedua telapak tanganmu dengan telapak tanganku, aku tidak mengetahui si dan namamu, aku pun tidak tahu kau muridnya siapa, hari ini kita bertemu dan jodoh kita akan habis sampai di sini, melihat maksud orang yang sangat baik, pandangan Tio Sinhou terhadap Chie Kong Taisu segera berubah, terima kasih atas bantuan Siansu, katanya sambil meluruskan kedua tangannya dan menempelkan telapakannya ke tangan pendeta yang dianggapnya aneh itu. Kendurkan tulang-tulang dan otot-otot di dalam tubuhmu, dan bebaskan pikiranmu dari segala ingatan, kata pula Chie Kong Taisu, baiklah, sahut Sinhou. Sesaat kemudian dari kedua telapak tangan Chie Kong Taisu keluar semacam hawa hangat yang terus menembus ke dalam telapak tangan Sinhou, terus naik ke lengan dan bau. Hawa itu halus bagaikan sutera, tetapi terasa nyata sekali dan perlahan-lahan hawa itu masuk ke dalam pembuluh darah. Apabila menemui rintangan dan tidak dapat segera menembus, hawa itu berubah panas dan menerjang berulang kali sehingga rintangan dapat ditembus, sesudah delapan pembuluh darah besar ditembuskan, hawa itu jadi semakin cepat jalannya sehingga Sinhou merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing sehingga ia bagaikan mau jatuh terguling. Akan tetapi dari telapak tangan pendeta aneh itu keluar semacam tenaga menyedot, sehingga telapak tangan Sinhou melekat keras yang membuat Tio Sinhou tidak sampai terjatuh. Di lain saat, Sinhou merasakan seluruh badannya seperti dibakar. Kalau mungkin, ia tentu sudah lari keluar dan membuka baju untuk terjun ke dalam telaga. Setelah lewat setian lamanya, hawa panas itu meninggalkan tubuhnya dan kembali ke telapak tangan Chiekong Taesu. Sesudah menarik pulang kedua lengannya dari lubang itu, Chiekong Taesu berkata dengan suara dingin, kau pergilah Tio Sinhou menjenguk ke lubang itu, tetapi yang dilihatnya hanya kegelapan. Mengingat budi pendeta yang dianggapnya aneh itu, ia lantas saja berkata, terima kasih banyak atas budi Siansu yang sangat besar, setelah berkata demikian, ia berlutut. Tetapi mendadak lengan Chiekong Taesu muncul lagi di lubang itu dan menghibasnya, hampir berbareng, tubuh Sinhou terpental dan jatuh di luar pintu. Pendeta yang dianggapnya aneh itu ternyata tak ingin menerima kehormatan tadi. Pergi kau beritahukan kepada Hang Tio, bahwa pelajaran Kiyu Yang Sinhang telah diturunkan semua kepada Siaw Sia Chu, juga bahwa Siaw Sia Chu memiliki daya ingat yang sangat kuat dan semua pelajaran itu telah diingat dengan baik olehnya, baiklah, sahut si pendeta kecil yang telah tersadar dari pingsannya. Tio Sinhou kemudian mengikuti, dan pendeta kecil itu mengantarkan keruangan Lip Soa Teng Di, mana Taikong Tiang Lo telah menulis 30 halaman lebih tetapi, masih kelihatan terus menulis dengan tekun. Melihat kerelaan dan pengorbanan kakek guru itu, Tio Sinhou merasa sangat terharu, dengan butir-butir air matu berlingang ia berseru, Taishu Hu Kiyu Yang Sinhang telah seluruhnya diturunkan kepadaku oleh Sian Su. Tanda petik, Seng Kakek Guru Girang. Bagus katanya dengan menyertai tawa. Taikong Tiang Lo kemudian menulis lagi sampai beberapa saat kemudian ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Hasil tulisannya itu kemudian diserahkan kepada si pendeta kecil yang mengantarkan Tio Sinhou dengan pesan untuk disampaikan kepada Chiebeng Taishu yang menunggu di ruangan lain, di sepanjang perjalanannya pendeta kecil itu memeriksa dan membaca tulisan Taikong Tiang Lo, sementara Taikong Tiang Lo yang mengetahui kejadian itu tidak menghiraukan. Karena menurut jalan pikirannya, ia telah menyerahkan rahasia ilmu sakti miliknya kepada pihak Siaulim secara sukarela sebagai penukar nyawa Tio Sinhou. Dari itu, siapa saja yang membacanya, baginya sama saja. Ketika telah berada di hadapan Chiebeng Taishu, pendeta kecil itu menyerahkan naskah tulisan Taikong Tiang Lo sambil berkata, Susiok, ilmu kepandayan sakti yang dikatakan milik Taishu dari Butong Ti itu, sebenarnya adalah asli kepunyaan golongan Siaulim. Apa yang ditulis oleh Taishu itu, sudah pernah Siaulim pelajari, omong kosong bentak Chiebeng Taishu, Taikekun Hoat adalah ilmu yang digubah oleh Taikong Tiang Lo sendiri, Bagaimana mungkin kau mengatakan sudah pernah belajar ilmu itu tetapi wajah muka pendeta kecil itu tenang-tenang saja, sambil menuding kepada tumpukan naskah yang dipegang oleh Chiebeng Taishu. Ia berkata lagi, jika Susiok tidak percaya kepada Siaulim, silakan paman memeriksa bunyi naskah itu, dan Siaulim akan mengucapkannya secara di luar kepala. Setelah berkata demikian, pendeta kecil yang bernama Ku Chieetat itu terus mengucapkan bunyi naskah Taikong Tiang Lo di luar kepala, mula-mula Chiebeng Taishu yang tetap didampingi oleh Chie. Ken dan Chie Goan Taishu bersikap dingin terhadap perkataan Ku Chieetat, tetapi setelah mendengar pendeta kecil itu dapat mengucapkan kata-kata bunyi naskah Taikong Tiang Lo pada halaman 1 dan 2 dengan lancar, tertariklah mereka, terus saja mereka seakan-akan berebutan membalik-balik halaman-halaman naskah, untuk kemudian saling mengangsurkan, memeriksa dan membaca secara bergantian serta mencocokkan dengan ucapan-ucapan Ku Chieetat di luar kepala, sejenak kemudian Chiekeng Taishu berkata kepada Chiebeng Taishu, Benar, benar katanya. Memang apa yang ditulis oleh Taikong Tiang Lo adalah kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Kiu Im Chin Keng. Tidaklah mudah Chiebeng Taishu mempercayai pernyataan itu. Akan tetapi Ku Chieetat dapat membuktikan, dan apa yang diucapkannya di luar kepala, sepatah kata saja tiada yang salah atau terlampaui, mau tak mau ia harus percaya penuh setelah menimbang-nimbang sebentar, kemudian ia mengambil keputusan untuk menemui Taikong Tiang Lo. Setelah berhadapan dengan pemimpin golongan Butong P itu, maka Chiebeng Taishu yang membuka bicara, ilmu silat Butong bersumber dari Siauling, Benar saja, apa yang ditulis oleh Tiang Lo tidak banyak bedanya dari ilmu silat kami, dan Chiebeng Taishu menyudahi perkataannya sambil mengembalikan naskah hasil tulisan Taikong Tiang Lo. Taikong Tiang Lo tertawa. Apalah yang telah ditulis oleh Siaw Toh, sedikitpun aku tidak merasa menyesal, katanya, aku mengerti bahwa ilmuku itu sangat cetek dan tidak berharga, apabila Sam Wye tidak memerlukannya, sebaiknya dibuang saja, ia tidak menyambuti tumpukan kertas yang diangsurkan kepadanya. Dari kata-katamu, Tiang Lo, agaknya kau tidak percaya akan pengutaraan kami itu, kata Chiebeng In ikut dikera, lalu ia berpaling kepada Chieb Tat dan menyambung perkataannya, Chieb Tat, coba kau hafal isi kitab Kiu In Chin Keng yang pernah kau pelajari, baiklah, jawab pendeta kecil itu yang lantas saja membaca di luar kepala, semua hasil tulisan Taikong Tiang Lo yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba Tio Sin Ho menyelap bicara, Tai Su Hu, orang itu menghafal dengan membaca hasil tulisan dari Tai Su Hu, dan sekarang mereka mengatakan ilmu itu tiada berbeda dengan ilmu mereka, sungguh tak mengenal lalu. Taikong Tiang Lo juga menyadari hal itu, ia tertawa sambil mengawasi pendeta kecil itu. Lalu berkata, selagi Pinto minta bantuanmu mengantarkan naskah itu untuk disampaikan kepada Chiebeng Tai Su, Siow Su Hu pasti sudah menghafalkan hasil tulisan Pinto itu, kepintaran dan kecerdasanmu itu tidak dimiliki oleh Pinto, bolehkah Pinto mengetahui si dan namamu? Tai Su Hu jangan memuji begitu tinggi, jawab pendeta kecil itu, yang kemudian menambahkan lagi, Boampo E Shiku, bernama Chie Tat, Ku Siow Tit, kata pula guru besar itu dengan suara sungguh-sungguh dua. Dengan kecerdasanmu, apapun juga yang dipelajari olahmu pasti akan berhasil. Pinto hanya mengharap, kau jangan mengambil jalan yang salah, dengan mempergunakan kesempatan ini, Pinto ingin mempersembahkan kata-kata seperti berikut, dengan kejujuran memperlakukan orang lain, dengan kerendahan hati membatasi diri, melihat sinar mati guru benar itu yang tajam bagaikan pisau, Ku Chie Tat bergidi. Tetapi dengan hati mendongkol ia berkata, terima kasih atas petunjuk Tai Su Hu, tetapi Boampo E adalah murid Siow Ling, dan mempunyai supeh, suhu, dan susok untuk mendidik Boampo E, benar, kata Tai Kong Tiang Lo sambil tertawa. Memang aku si orang tua terlalu rewel, waktu itu Chie Keng Tai Su telah mengangsurkan lagi tumpukan kertas yang ditulisnya tadi. Kali ini Tai Kong Tiang Lo menyambut sambil mengirim tenaga dalam dengan perantaraan kertas itu, hampir berbareng si pendekta terhuyung dan Ku Chie Tat yang berdiri di sampingnya, segera berusaha memeluknya tetapi tenaga bertahan Chie Keng Tai Su besar sekali dan pendekta kecil yang kena didorong, lantas saja terpental keluar ruangan dan jatuh di tanah. Ketika mengirim tenaga dalamnya itu, Aikong Tiang Lo hanya menggunakan sebagian tenaganya dan ia memang tidak bermaksud jahat. Maka itu, begitu mengerahkan tenaga dalam kebagian kakinya, Chie Keng Tai Su sudah bisa berdiri tegak. Sambil bersenyum maka ia berkata, itu tadi adalah salah satu juls dari ilmu Tai Kekun Hoat, dan kini terbukti bahwa meskipun kalian berdua paham akan ilmu itu, tetapi kalian belum mempunyai kesempatan untuk berlatih. Selama tinggal dengan sekali mengibas tangan di udara berterbanganlah kepingan-kepingan kertas yang halus. Kertas berisi ilmu Tai Kekun Hoat yang ditulisnya tadi, sambil menuntun sebelah tangan Shin Ho, tanpa menoleh lagi Tai Kong Tiang Lo meninggalkan gunung Siau Sitsan pihak Chie Beng Tai Su saling mengawasi dengan mulut terbentang. Mereka merasa kagum dan tak lukakan kepandayan orang tua itu. Di samping itu, mereka pun merasa agak menyesal. Ilmu itu sangat lihai, kata Chie Beng Tai Su di dalam hati, apakah Chie Tad sudah menghafalkan seluruhnya? Apabila satu huruf saja yang terlupa, Siau Lim akan menderita kerugian besar. Dalam pada itu, Tai Kong Tiang Lo berdua Tio Sin Ho telah meninggalkan gunung Siau Sitsan setelah memperoleh tempat penginapan, Tai Kong Tiang Lo segera memerintahkan Sin Ho melatih diri menurut ajaran-ajaran ilmu sakti yang diperolehnya dari Chie Kong Tai Su di Kul Siau Lim Sie. Karena tak ingin melihat gaya latihan Tio Sin Ho yang bersumber dari rumah perguruan lain, sengaja Tai Kong Tiang Lo mengambil dua kamar yang letaknya berpisahan. Namun demikian, karena ilmu sakti Tai Kong Tiang Lo telah mencapai puncaknya walaupun tidak mendengar istilah-istilahnya akan tetapi dengan melihat Kero duduk Tio Sin Ho dan Kero mengatur pernafasannya dengan sendirinya. Ia dapat menangkap inti rahasianya, apalagi dia melihat pula caranya menjalankan peredaran darahnya. Inilah yang tidak dikehendakinya sebagai seorang yang memegang tampuk pimpinan suatu aliran tersendiri, tak boleh ia berbuat demikian itulah sebabnya pula, betapa Kero Tio Sin Ho memperoleh kemajuan melalui ajaran Chie Kong Tai Su, tak pernah ditanyakan pula. Tai Kong Tiang Lo memang seorang petapa yang salah dan jujur hati, karena kejujurannya, ia mengukur keadaan hati orang lain dengan keadaan hatinya sendiri. Maka ia percaya benar kepada para pendeta pemimpin Kuil Xiao Lim Si Ye, ia yakin, mereka pasti memegang janji walaupun mereka agak sempit pikiran dalam menghadapi persoalan harga diri mengenai rumah perguruannya, akan tetapi, betapapun juga mereka adalah tokoh-tokoh tertinggi dari suatu partai yang tertinggi pula. Kata-katanya seumpama undang-undang. Karena itu, apa yang mereka katakan tentulah dapat dipercaya, kalau sudah berjanji mengajarkan ilmu kepada Tio Sin Ho, pasti pula tidak akan melakukan tipu muslihat atau berdusta. Tai Kong Tiang Lo menjadi girang tatkala di sepanjang jalan ia melihat wajah Tio Sin Ho makin hari semakin cerah dan bersemu merah itulah suatu tanda bahwa bocah itu telah memperoleh kemajuan. Diam-diam ia berpikir, Bila Tio Sin Ho telah mendapat ajaran asli dari ilmu golongan Butong dan Xiao Lim sehingga bisa saling mengisi kekurangannya masing-masing, tentu daya gunanya di kemudian hari akan banyak bertambah. Dengan berbekal dua bagian ilmu sakti Kiu Im Chin Kang dan Kiu Yang Chin Kang, pastilah racun Hian Beng Chin Chiang yang mengeram di dalam sung-sungnya akan bisa terhapus sirna. Di hari keempat mereka telah tiba di tepi sungai Hansui. Untuk mengurangi lelah, mereka menumpang sebuah perahu dagang, sedang kuda mereka dijual sebagai penambah bekal. Di sepanjang perjalanan itu Tai Kong Tiang Lo terkenang pada masa mudanya ketika ia masih merupakan seorang pendekar, seringkali ia dikejar-kejar lawan, dan kebanyakan tertolong oleh perahu-perahu yang berada di tepi sungai. Tak kala itu ia masih muda belia, dan sama sekali tidak pernah diduganya sendiri, bahwa pada hari itu ia menjadi tokoh utama dari golongan butong yang derajatnya sama besar dan sama tinggi dengan golongan Xiao Lim Pei. Sedangkan pada hari ini Tio Sin Ho malah sudah berhasil merangkap ilmu kepandayan dua golongan itu. Maka sudah dapat dibayangkan, bahwa masa depan bocah itu pasti akan lebih gemilang daripada dirinya sendiri. Oleh rasa puas itu, ia mengelus-elus jenggotnya yang telah putih seluruhnya. Selagi ia mengelus-elus jenggotnya sambil tersenyum sendiri, tiba-tiba Tio Sin Ho berteriak dengan suara gemetar, Tai Su Hu, aku, aku, dan wajah muka anak itu berubah hebat. Merah membara seperti dibakar. Dan di antara warna merah membakar tersembulah warna hijau sembuh pula. Rasa terkejut Tai Kong Tiang Lo tidak terkirakan, setengah menjerit ia bertanya, Kau, kenapa aduh, aduh, sakit. Tak tahan aku, sahut Tio Sin Ho dengan tubuh menggigil setelah berkata demikian, tubuhnya bergeliat dan terlemparlah ia keluar perahu. Cepat-cepat Tai Kong Tiang Lo mengulurkan tangan kirinya menyambar pergelangan tangan Sin Ho, sedangkan tangan kanannya terus menahan tunggungnya segera ia menyalurkan tenaga dalamnya membantu Tio Sin Ho melawan hawa berbisa yang mengamuk di dalam tubuh. Tak disangka tenaga sakti Tio Kong Tiang Lo yang disalurkan lewat punggungnya, ternyata menembus seluruh bagian urat nadi pada detik itu juga sehingga Tio Sin Ho menjerit. Tinggi dan jatuh pingsan. Tai Kong Tiang Lo menjadi sangat terkejut tidak kepalang, dengan cepat kesepuluh jari-jari tangannya bekerja menutup aliran darah yang penting, di dalam hati ia menjadi heran, pikirnya, mengapa seluruh urat nadinya dapat kutembus dengan mendadak, padahal seluruh tubuhnya terkena gumpalan-gumpalan hawa berbisa yang luar biasa dasyatnya, betapa mungkin urat nadinya yang penting-penting dapat tertembus dengan sekaligus. Kalau urat-urat nadinya menjadi begini lancar, hawa berbisa yang mengeram dalam sum-sumnya akan segera merangsang jantung. Hai, sekarang dan untuk selama-lamanya hawa berbisa yang sudah meruap begini hebat terang sekali tidak dapat dihilangkan lagi. Menghadapi keadaan demikian, walaupun Tai Kong Tiang Lo sudah berusia 90 tahun lebih, kesadaran dan ketenangannya sudah terlatih sampai ke puncaknya, namun tidak urung ia merasa bingung juga hingga keringat dingin membasai jidatnya, sama sekali tak pernah disangkanya bahwa ilmu sakti kiu yang cinkia dari siau rinde begitu hebat luar biasa. Tak pernah pula diduganya bahwa seseorang yang baru saja terlatih beberapa hari saja sudah dapat terbuka seluruh aurat nadinya, menurut pendapatnya, hal itu tidak mungkin terjadi sedangkan murid-muridnya sendiri yang sudah berlatih belasan tahun lamanya, belum tentu dapat juga menembus urat nadinya sampai aliran darahnya menjadi lancar. Masakan ilmu sakti pihak siau rinde lebih mujijat daripada ilmu sakti milik butong. Harus diketahui, apabila taikong tiang lo mau membantu dengan tenaga saktinya kepada murid-muridnya, sudah tentu bukan soal sulit untuk menembus seluruh aurat nadinya peredaran darah mereka. Tetapi tenaga bantuan yang datangnya dari luar, betapa baik pun tidaklah sebaik dan sesempurna tenaga yang timbul dari badan sendiri yang sesungguhnya jauh lebih kuat, jauh lebih murni dan dapat diandalkan, itulah sebabnya. Taikong tiang lo tak mau membantu murid-muridnya menghimpun tenaga saktinya. Ia berharap murid-muridnya akan mencapai kemajuannya sendiri, setindak demi setindak dengan berbekal kemauannya masing-masing, walaupun hal itu terjadi sangat lambat. Tak kala itu perahu mereka telah melaju sampai di tengah sungai baik arus maupun gelombangnya tidak terlalu keras. Meskipun demikian perahu kecil mereka tetap tergoyang-goyang sebaliknya hati Taikong tiang lo tergoncang jauh lebih hebat, daripada ombak-ombak kecil yang menggoncangkan perahunya. Setelah lewat beberapa waktu, perlahan-lahan Tio Sin Hou memperoleh kesadarannya kembali. Kedua belas tempat peredaran darahnya sudah tertutup. Hawa berbisah yan beng sin ciang untuk sementara dapat tertahan, sehingga tidak sampai menjalar ke jantung, tetapi tangan dan kaki Tio Sin Hou tak bisa berkutik lagi, dalam keadaan demikian Taikong tiang lo tak peduli lagi akan pandang orang. Ia pun tidak menghiraukan bahwa gerak gerik maupun perkataannya dapat menimbulkan kecurigaan orang. Segera ia bertanya kepada Tio Sin Hou, Sin Hou, ilmu yang kau peroleh dari kuil Xiao Lim itu, sesungguhnya, bagaimana macamnya? Apa sebab seluruh aurat nadimu dan peredaran darahmu menjadi lancar semuanya, seolah-olah ada tenaga besar yang telah menembusnya Tai Su Hu, sahut Tio Sin Hou, yang menembus jalan darahku itu adalah Chie Kong Tai Su, dia berkata akan dapat membantu aku mempercepat meyakinkan ilmu Kyo Yang Chin Kie golongan Xiao Lim, bagaimana ker dia menolongmu? Tai Kong tiang lo minta keterangan. Maka berceritalah Tio Sin Hou tentang semua pengalamannya di dalam pertapaan Xiao Lim Si Ye. Bagaimana mulap pertama ia dibawa sampai dia mengetahui nama seorang sakti yang bersembunyi di balik dinding. Menurut kata yang didengarnya, orang sakti itu bernama Chie Kong Tai Su, diterangkan pula bagaimana Kero Chie Kong Tai Su melancarkan seluruh peredaran darahnya. Mendengar keterangan Tio Sin Hou beberapa saat lamanya Tai Kong tiang lo termangu-mangu setelah bermenung. Dia berkata, Jika demikianlah syarat untuk mempercepat peresapan ilmu Kyo Yang Chin Hie, masakan aku tak bisa sebenarnya menurut perasaan bu orang yang menamakan diri Chie Kong Tai Su bermaksud baik atau buruk. Beberapa kali ia berkata kepadaku begini, aku tak kenal kau bernama siapa Tio Sin Hou memberikan keterangan. Aku pun tidak tahu kau datang dari aliran atau golongan apa sebaliknya kau pun tak perlu mengetahui namaku, juga tidak perlu mengenal wajahku. Aku pun tidak perlu mengenal wajahmu pula, Aikong tiang lo menjadi heran mendengar penjelasan itu, sejenak kemudian ia bicara bagaikan pada dirinya sendiri, Chie Kong Tai Su. Chie Kong Tai Su. Agaknya aku belum pernah mengenal nama seorang tokoh siaulim seperti itu, dia mau menolong kau tanpa mengenal namamu, tanpa mengetahui pula dari golongan atau aliran apa kau datang, jika begini, rasanya ia memang tidak mengetahui hubunganmu dengan aku untuk menolong dirimu, dia harus mengorbankan tenaga murni yang dihimpunya paling tidak 10 sampai 20 tahun lamanya. Kalau pengorbanan ini tidak timbul dari hati nuraninya yang bersih, mustahil diarlah berkorban setelah itu. Tai Kong tiang lo minta kepada Tio Sin Ho agar mengucapkan kembali kalimat-kalimat sakti ilmu yang diperoleh Tio Sin Ho di dalam kuil siaulim. Tio Sin Ho segera mengucapkan kalimat-kalimat sakti yang pertama sampai yang ketiga di luar kepala, sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, dengan sekali. Mendengar saja Tai Kong tiang lo segera mengetahui betapa hebat inti sari ilmu itu. Cepat-cepat ia memutus, Sudahlah, tak usah kau teruskan. Maksudku tadi hanya ingin menguji palsu atau tidaknya ilmu sakti yang diajarkan kepadamu, itulah sebabnya aku minta kau membacakannya, selanjutnya ilmu itu janganlah kau kabarkan kepada siapapun juga, ingatlah sumpah yang pernah kau ucapkan seorang satya sejati pantang melanggar sumpah yang telah diucapkan ya, tai suhu, sahut Tio Sin Ho. Ketika dilihatnya suara seng kakek guru agak bergemetar, apalagi kedua matanya basah berkaca-kaca, tahulah Tio Sin Ho menebak keadaan hati orang tua itu ia seorang anak yang dianugerahi alam suatu kepintaran luar biasa, cerdik dan cerdas bukan main. Pada saat itu sadarlah dia, bahwa hidupnya hanya tinggal sisa waktu yang singkat saja, sehingga walaupun tidak mengucapkan sumpah kepada pihak para pendeta Siao Lim Sial artinya sama saja ia tidak mempunyai waktu lagi, untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya dari kuil Siao Lim kepada orang lain, sejenak kemudian pikirannya bergerak, dan ia berkata kepada tai kong tiang lo, tai suhu, apakah jiwaku tidak dapat dipertahankan lagi, sampai aku bisa pulang ke Butong San. Janganlah kau berkata seperti itu, betapapun hebatnya lukamu, aku pasti berusaha menolong musahu tai kong tiang lo yang berusaha membendung air matanya. Sucong, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi, asal saja aku bisa melihat supeh chia san bie untuk sekali saja, kata Tio Sin Hou. Apa sebab tanya tai kong tiang lo heran? Sucong, chia supeh adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa aku masih mempunyai seorang kakak. Perempuan, aku ingin membeber rahasia ilmu sakti kiu yang cinkeng golongan siau lim kepadanya lewat chia supeh. Dengan berbekal ilmu kepandayan ayah dan dilengkapi dengan ilmu sakti kiu yang cinkeng golongan siau lim, dia akan menjadi seorang pendekar perempuan yang telah dapat menuntut balas sakit hati ayah dan ibu. Aku sendiri, setelah mengabarkan ajaran ilmu sakti itu kepada chia supeh, segera akan bunuh diri, dengan demikian aku bertanggung jawab atas pelanggaran janjiku ini kepada pihak para pendekta siau lim siye. Maka sedikit banyak aku tidak terlalu mengecewakan pesan ayah dan ibu, mendengar perkataan Tio Sin Hou, Aikong tiang lo terperanjat bukan kepalang. Kemudian kagum dan terharu. Sama sekali tak terlintas dalam benaknya, bahwa anak sekecil itu ternyata sudah pandai menjangkau hari depan begitu jauh, oleh rasa kagetnya, kagum dan terharu, maka Tai Kong tiang lo menyahut sejadi-jadinya. Katanya, Sin Hou, janganlah kau berkata yang bukan-bukan, Tai Su Chou, Tiap kali aku membuka matu dan setiap kali aku tertidur lelah, serasa aku mendengar suara ayah dan ibu yang selalu memperingatkan aku agar aku menuntut balas kepada lawan sebenarnya, juga aku selalu mendengar teriakan Koko Sin Hou yang begitu menyayatkan hati, ketika ia mati terjungkal ke dalam jurang entah berapa ribu meter dalamnya, kata Tio Sin Hou dengan suara gemetar. Perkataan Tio Sin Hou itu membuat hati Tai Kong tiang lo terasa hancur luluh. Tanpa dikehendakinya sendiri, maka terbayanglah wajah muka Tio Kim San, almarhum ayahnya Tio Sin Hou, untuk urusannya Lim Tiao Kye yang menghilang tanpa jejak. Pada suatu hari pernah Tai Kong tiang lo memerintahkan melakukan perjalanan ke Kang Lam guna mengadakan penyelidikan. Sebelum berangkat, pada malam harinya Tio Kim San, keluar dari kamarnya dengan hati gelisah, ketika tiba di ruangan tempat berlatih ilmu silat, dari jauh ia melihat kehadirannya gurunya, untuk sesaat Tio Kim San berdiri di belakang suatu tiang tanpa bergerak, sampai tiba-tiba ia melihat gurunya mengangkat tangan kanannya dan menulis huruf-huruf di tengah udara. Dengan memperhatikan gerakan tangan gurunya, Tio Kim mengetahui bahwa yang ditulis gurunya adalah dua huruf Song Loan, sama dengan kesedihan, kekalutan setelah mengulangnya beberapa kali, guru itu menulis dua huruf lain, yakni tutok, penganiayaan hebat, melakukan pengerusakan. Segera Tio Kim San menyadari, bahwa gurunya sedang menulis Song Loan tiap dari Ong Hie Chie, tetap sambil bersembunyi di belakang tiang, Tio Kim San terus memperhatikan gerakan tangan gurunya yang menulis seperti berikut, Hie Chie Tun Siu, Song Lo Oie Kek Tiga Sian Bok Aie Li Tutok Tiga Tui Wie Kou Seng, sama dengan Hie Chie memberi hormat, kesedihan dan kekalutan melampaui batas. Kuburan leluhur diubrak abrik, kalau diingat sungguh hebat perasaan duka, lewat beberapa saat, Tio Kim San merasakan bahwa setiap caretan yang dibuat oleh gurunya mengandung kedukaan dan secara mendadak, ia berhasil menyelami perasaan Ong Chie Hie sendiri pada waktu menulis Song Loan tiap itu. Ong Hie Chie adalah seorang sastrawan besar pada zaman kerajaan cinta, timur, pada waktu itu, negara Cina kacau balau dan bangsa asing menentang kekuasaannya, dalam kesedihan dan kekalutan hebat. Song Loan, murid-murid Ong Hie Chie telah melarikan diri ke wilayah Cina sebelah selatan. Bukan saja manusia, tetapi makam-makam pun turut dirusak sehingga dapatlah dibayangkan, kedukaan dan kegusaran rakyat yang sangat menghormati makam leluhur mereka, penderitaan yang hebat itu, semuanya dilukiskan dalam Song Loan tiap itu. Dalam keadaan biasa selagi diliputi suasana gembira, Tio Kim San tak bisa memahami maksud yang sebenarnya dari tiap itu. Tetapi kini selagi ia sendiri dalam keadaan duka berhubung ulah liam Tio Kie yang bahkan telah menghilang tanpa meninggalkan jejak, maka secara mendadak ia dapat menyelami artis Song Loan dan Tutok.